Bagaimana dampak eksekusi hukuman mati antara Indonesia dengan negara-negara lain dan juga bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo terhadap hal ini. Kita akan coba mengajakkan untuk dibincang-bincang mengenai melihat intervensi asing terhadap kedaulatan Indonesia bersama dengan seorang pakar hubungan internasional. Selamat pagi kepada Mbak Dina Wisnu. Selamat pagi. Dan juga Mutia Hafid, anggota Komisi Satu dari DPR RI. Selamat pagi, Azrin. Waduh, ini sekarang ketemunya di sini kamu sebagai anggota DPR RI, waktunya kita ketemunya di TV lama ya. Saya juga ketemunya di TV lama ya. Oh iya, kamu junior ya ya? Ini senior saya. Baik, Mbak Mutia, positioning dari Komisi Satu secara general terhadap apa yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi intinya Presiden Jokowi tetap keke, gak bisa. Terus Presiden Brazil Dilma marah. Terus Presiden Jokowi tak memarah lagi gitu. Tapi kalau misalnya dari Komisi Satu seperti apa? Dalam hal ini DPR khususnya Komisi Satu saya rasa mendukung penuh apa yang disampaikan Presiden tadi bahwa ini adalah hukum positif dan ini adalah bentuk kedaulatan negara kita untuk menentukan hukum terhadap orang yang melanggar hukum kita tentunya. Dan dalam hal ini juga pelanggarannya sangat berat yaitu narkoba. Presiden juga sudah mencanangkan Indonesia darurat narkoba. Jadi DPR saya rasa mendukung penuh pernyataan Presiden. Kalau misalnya terkait dengan alut sista kemarin itu kan kalau tidak salah Indonesia tuh mau membeli alut sista dari Brazil gitu. Sekarang junturungannya gimana Mbak Mut? Saat ini memang ya betul kita membeli pesawat terutama untuk mengawasi daerah-daerah perbatasan kita dari Brazil. Belum ada evaluasi terhadap kerjasama ini. Tapi kalau memang Brazil masih juga melancarkan aksi protesnya begitu ada kemungkinan kita mengevaluasi ulang. Sejauh ini memang setelah duta besar kita ditolak begitu kredensialnya mereka belum ada sikap-sikap ataupun pernyataan yang melukai hati lagi. Tapi kalau sampai ada pernyataan lagi yang bisa melukai hati Indonesia dan juga melanggar kedaulatan Indonesia maka ada kemungkinan kita akan mengevaluasi ulang. Nah ini berkaitan dengan melukai hati. Saya kira-kira coba mengambil dari sisi Brazil dengan keputusan untuk mengekosusi hukuman mati. Apakah menurut teman-teman misalnya di DPR pernah nggak dicoba dibahas? Apakah itu satu-satunya cara atau merupakan cara yang terbaik untuk memberikan efek jerah kepada negara-negara lain? Kalau misalnya baik atau tidak saya rasa di Indonesia juga perdebatannya panjang mengenai yang setuju hukuman mati ataupun tidak. Tapi perdebatan itu sudah intinya adalah hukum positif yang kita anut saat ini seperti itu. Jadi kita setuju atau tidak tapi mau tidak mau ini adalah hukum positif kita saat ini. Dan ini sudah pernah diajukan judicial review ke MK. MK juga sudah memutuskan bahwa hukuman mati tidak melanggar undang-undang dasar kita. Jadi ini adalah hukum yang berlaku. Suka atau tidak suka ini hukum yang berlaku. Oke Mbak Dina apa tanggapan Anda mengenai ketegangan politik antara Indonesia dengan Brazil dan juga Australia sekarang? Oke. Di satu sisi saya paham ya dengan Presiden Jokowi. Dan beliau sebagai seorang pimpinan baru juga ingin punya style sendiri ya dalam karakter beliau juga ikut mempengaruhi pengambilan kerjakan. Nah di sisi lain hukum positif is one thing ya satu hal. Di hal yang lain kita sudah saksikan bahwa walaupun sudah ada keputusan pengadilan, sudah ada keputusan mahkamah agung, sebenarnya Presiden tetap punya hak untuk overrule satu keputusan. Terutama soal pemberian grasi ya. Jadi itu sudah terjadi ada Presidennya. Itu sebabnya kalau saya melihat negara lain mencari konsistensi di situ. Dari zaman Pak SBI dulu. Betul. Dari zaman sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Jadi ada alasan juga untuk negara lain kemudian minta pertimbangan gitu ya. Apalagi bangsa Indonesia kan selama ini dikenal sebagai bangsa yang walas asih. Itu yang jadi citra Indonesia di luar kan ya. Kita masih ingat 70 tahun lalu bangsa kita berjuang untuk diakui bahwa kemanusiaan adalah hal yang sangat penting. Manusia tidak boleh dibunuh oleh negara lain karena alasan kekuasaan atau apapun juga ya. Imperialisme kita masih ingat itu esensinya. Sehingga solidaritas itu yang membangun relasi kita dengan negara-negara seperti Brazil. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai hukum tadi yang sudah dikemukakan oleh Mbak Mutia begitu. Ini kan ngomongnya persoalan hukum gitu. Hukumnya seperti ini. Tidak melanggar juga toh. Saya kira dari segi tata kerama oke. Saya bisa paham kenapa Presiden Jokowi kemudian harus bereaksi seperti itu. Dan saya tidak menganggap itu satu hal yang salah juga. Jadi dari segi tata kerama diplomasinya ya. Karena ketika dia sudah disepakati sebagai duta besar, sudah diundang datang ke istana. Artinya memang harusnya dia dilantik. Tapi itu tidak terjadi. Jadi poin itu kan yang dikritik oleh Pak Jokowi terakhir ini. Sehingga mengeluarkan nota keras. Tapi esensi dasar dari ketegangan ini, ya ini soal hukuman mati tadi. Itu kan belum disentuh secara positif ya. Engaging dialognya dengan Presiden Dilma ini kan belum kelihatan. Bukannya dari awal sudah sempat berbicara melalui telepon gitu. Cuma pada saat itu memang ketika tensi masih berada di level rendah gitu ya. Presiden Jokowi juga mengatakan ya dengan tensi rendah, maaf Presiden Dilma tidak bisa gitu. Yang saya kira tadi perasaannya itu loh. Jadi yang diminta dari Presiden lain itu, apalagi kalau sampai angkat telepon, itu ada satu pernyataan yang lebih nuans gitu ya. Kalau Pak Presiden Jokowi kan cuma sekedar bilang, nggak bisa, sorry ya, hukum positif. Oh, jadi harus lebih filosofis gitu ya. Kalau saya lihat gini, Brazil itu sudah menghapuskan hukuman mati sejak 1889. Dan Brazil dan juga negara-negara di Latin Amerika adalah negara-negara yang memang penyebaran narkobanya tinggi kan. Kenapa mereka sampai memutuskan hal itu? Jadi secara historis, secara filosofis mereka kuat alasannya untuk tidak menghukum mati. Kalau misalnya bicara mengenai konsistensi tadi, Mbak Dina. Ya inginnya kan negara-negara itu ya konsisten, Bok. Ya konsisten seperti Pak SBY gitu, kasih grasi gitu. Nah, kalau misalnya sekarang, oh udah kejadian, kemarin udah ada beberapa yang dieksekusi terbidah narkoba mati. Terus kalau misalnya tiba-tiba nggak dieksekusi yang ini, dampaknya bagaimana nanti, Pak? Sekarang gini, kalau saya melihatnya, damage-nya ini sekarang di tingkat diplomasi saja. Jadi jangan sampai putus dialog atau eskalasi ke tingkat lain. Misalnya tadi ancaman-ancaman untuk kemudian kerjasamanya kita putus ya. Saya kira dasar masalahnya tidak perlu sampai dibuat lebih besar sebesar itu. Saya lihat ini masalah tata kerama. Jadi konflik kita bukan konflik geografis, bukan konflik teritorial, bukan konflik ideologis, bukan seperti Rusia sama Ukraina misalnya, atau kita dengan China sebenarnya dari segi teritorial gitu ya. Jadi harus bisa kita pilah juga lah ya, mana yang jadi prioritas. Dan dengan Brazil ini kan sebenarnya negara yang sama-sama punya sejarah panjang ya, relasi. Tidak hanya sebagai bilateral, tapi sebagai komunitas negara berkembang. Anda sepakat tuh nggak mau dia. Aduh maaf, saya harus ketawa. Maksudnya sama Australia juga kita punya kedekatan histori yang sangat panjang gitu, dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang menurut saya, apa namanya, menyakiti sekali lagi, tidak hanya melanggar kedaulatan, tapi menyakiti. Kemudian baru-baru 2013 juga ada penyadapan dan lain-lain. We tolerated very much enough gitu loh, kalau menurut saya dalam kasus Australia. Kemudian betul sekali kata Mbak Dina, bahwa pernyataan protes yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin negara tersebut, itu hal yang sangat wajar. Indonesia kita juga melakukan terhadap banyak warga negara kita yang diancam akan diberikan sanksi, dibunuh begitu ya, di banyak negara termasuk Arab Saudi. Jadi itu wajar, tidak salah ketika Brazil, kemudian Australia, Belanda, dan lain-lain, menelpon presiden untuk minta keringanan abnograsi. Tapi kemudian yang tidak wajar di sini adalah, itu tadi, penolakan duta besar. Jadi protes itu tidak perlu sambil melecehkan Indonesia. Kita biasa sekali menulis surat minta grasi, tapi ketika Arab Saudi misalnya sudah memutuskan, tidak bisa kita protes kemudian langgar kedaulatan mereka. Tidak boleh. Sudah tidak ada lagi. Australia juga demikian. Bahkan Australia saya dengar kemarin presiden mengatakan, menelpon pun tidak kepada presiden untuk meminta keringanan. Jadi hanya membuat pernyataan di media masa, kemudian tidak memberikan, tidak, bahkan tidak, not even a letter or a phone call. Apakah kemungkinan terburuknya, Mutia, kalau antara Indonesia dan Brazil berada ke depan ini? Maaf ya, saya sebelum itu tadi ya. Merevaluasi kerjasama, terutama di bidang pertahanan, itu hal yang sangat wajar. Ada atau tidak ada kasus, kita selalu mengevaluasi. Jadi ketika ada hal yang kita lebih banyak tidak diuntungkan dalam hal itu, maka kita evaluasi. Jadi hal yang biasa. Karena kerjasama pertahanan bisa dilakukan dengan banyak sekali. Nanti penggantinya siapa kira-kira yang Mbak Mutia? Misalnya Brazil? Oh kalau pesawat, banyak sekali kemarin Dubes Ceko datang ke Indonesia, bertemu juga Ketua DPR, saya mendampingi, dan mereka mengatakan juga mereka punya alat yang sama untuk mengawasi perbatasan-perbatasan Indonesia. Ada banyak sekali pilihan negara lain yang juga bukan musuh kita, dan kita bisa eratkan hubungan kita sama. Boleh masuk soal kedaulatan tadi? Boleh, boleh. Poin yang menarik saya dari Mbak Hafiz tadi ya, bilang bahwa satu sisi Indonesia ini sudah cukup toleran sebelum-sebelumnya. Kalau saya pengen tanya toleran atau memang gak diapapain, sehingga lewat gitu aja ya kasusnya gitu kan. Kedaulatan kalau kita bicara hari ini ya, kedaulatan bangsa tidak lagi diukur dari batas wilayah, atau berapa besar kita bisa show off sama negara lain. Jadi kalau kita perhatikan kenapa Amerika Serikat dianggap negara berdaulat, atau Eropa, atau China bahkan, atau Korea. Karena mereka eksis di negara-negara lain. Mereka bisa lintas batas hadir di negara lain. Itu yang namanya kedaulatan hari ini. Jadi kalau yang kita besar-besarkan itu jati bangsa dari segi kita protes, jaga perbatasan, itu sebenarnya agak udah pase gitu ya. Saya setuju sekali, bukan perbatasan lagi, tapi bagaimana kita menegakkan hukum seperti Singapura yang belum lama, tetap karena mereka juga mengenal hukuman mati, mengeksekusi warga negara Australia tanpa toleransi. Karena mereka memang sangat anti terhadap narkoba. Dan sistemnya bagus. Singapura sistemnya bagus. Itu yang kita nggak perbaiki di kita. Jadi saya sih khawatirnya dengan, ini menjadi klimaks. Klimaks dari penyelesaian hukum narkoba. Jadi nggak ada penyelesaian di hulu, ya cuma dihukum mati aja. Baik, kalau misalnya Mbak Mutia, kalau misalnya hubungan antara Indonesia dan Brazil akhirnya memang tidak membaik, sehingga harusnya sudah putus hubungan saja gitu. Yang rugi lebih banyak Indonesia atau Brazil? Pertama begini, untuk mengatakan ini ancaman-ancaman saya rasa tidak ya. Karena ini hal yang sekali lagi saya katakan hal yang biasa, kemudian sampai putus hubungan saya rasa tidak. Tidak ya? Jadi bahwa ini adalah sikap pemerintah Indonesia ketika perwakilan negara, perwakilan presiden ditolak setelah diundang. Itu satu. Jadi kemarahan presiden Jokowi itu dalam hal, karena memang Duta Besar mewakili presiden, mewakili negara. Jadi tidak berarti kita kemudian mau langsung evaluasi. Tidak saya katakan tadi, kalau memang ada hal-hal langkah lain yang dilakukan, baru evaluasi. Kerjasama lain terutama yang tidak bisa dipungkiri, bukan cuma G2G, tapi people to people gitu ya. Banyak sekali misalnya kebudayaan, student exchange dan lain-lain yang tidak mungkin akan putus gitu. Tapi sebentar lagi kan kita mau ada KAA loh di Bandung loh. Artinya kejadian ini mungkin saja akan menimbulkan reaksi dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mungkin tidak menghadiri konvensi Asia Afrika. Kalau yang saya catat kemarinnya lebih banyak dari, tentu negara-negara yang memang, yang protes itu lebih banyak dari negara-negara yang, warga negaranya akan dihukum. Kemudian beberapa negara Uni Eropa. Jadi Asia Afrika saya rasa tidak terlampaukan. Yang menarik di sini adalah bahwa Indonesia kan selama ini bangga betul dengan identitas baru kita sebagai negara demokrasi ya. Di mana segala hal bisa disampaikan, diutarakan, diperdebatkan gitu ya. Jadi ada satu konsekuensi ketika kepala negaranya memilih untuk lebih keras dari segi hubungan diplomasi, akan muncul friksi-friksi macam ini ke depannya. Jadi kita harus lebih siap juga. Nanti ada dikecam di sana dalam forum apa, di PBB kita ditekan. Kita harus lebih siap. Jadi kalau di situ nanti kita berhadapan lagi dengan tekanan lalu kita bikin aksi-aksi semacam aksi jalan aja, tapi di dalam negeri lagi-lagi, belum ada perubahan esensial terutama ya. Mohon maaf, misalnya di parlemen, di pemerintahan, birokrasi kita. Akhirnya orang kan bisa melihat konsistennya seberapa, berapa dalam bangsa kita ini dalam bicara soal kedaulatan. Jadi cara diplomasi yang disarankan oleh Mbak Dina kepada pemerintahan Joko Widodo seperti apa? Singkat saja, Mbak. Jadi kalau beliau memilih untuk lebih keras, dia harus paham konsekuensinya ke masyarakat. Masyarakatnya siap atau tidak. Karena kalau tidak nanti friksinya di bawah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dina juga, Mbak Muti ya. Terima kasih.